Intro Alhamdulillah Meski Sintayong tak bisa dampingi tim nasi Indonesia Melawan Uni Emirat Arab Malam ini Masih ada kabar baik Tapi sebelum kita lanjut Subscribe channel ini dulu Agar kamu Tidak ketinggalan info menarik lainnya Cukup sedih mendengar kabar Jika pelatih tim nasi Indonesia Sintayong tak bisa dampingi Anak asuhnya Dilaga nanti malam Indonesia VH Uni Emirat Arab Dilaga Terakhir lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 Sintayong tak bisa Mendampingi tim merah putih Karena mendapat 2 akumulasi kartu kuning Usai memprotes keputusan wasit Saat Indonesia melawan Thailand Dan mendapat kartu kuning kedua Pada waktu melawan Vietnam Kabar tak biasanya Sintayong Mendampingi tim nasi Indonesia Dilaga malam nanti Ini disampaikan langsung Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Musi Sintayong tak bisa mendampingi tim nasi Indonesia Melawan Uni Emirat Arab Karena mendapat 2 kartu kuning Dalam laga-laga sebelumnya Setelah diperkenankan tampil di konferensi press Sebelum pertandingan Sintayong akan dilarang tampil Di pinggir lapangan Dan tak diperkenankan berada di ruang ganti Sintayong pun memilih asistennya Dari Korea Selatan Choi In-Kul Untuk mendampingi tim nasi Indonesia Dapat amanah dampingi Ivan Dimas CS Choi In-Kul mengaku Sudah mempersiapkan tim dengan baik Kami sudah menjalani latihan yang berkualitas Dan menyiapkan organisasi permainan kami Apalagi dengan banyaknya pemain muda Syukurnya Mesti tak bisa mendampingi di bibit lapangan langsung Pelatih asal Korea Selatan ini Masih diperkenankan duduk di bangku penonton Dan memberi arahan ke anak asusnya secara tidak langsung Dukung terus tim nasi kita Bagaimana menurut kalian?